Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat ketemu lagi disini sama saya Apif dari AKH channel di video kali ini saya masih berbagi seri seputar bonsai sahabat ya tahapan-tahapan membuat bonsai program-program dari bahan bonsai nah ini di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai dari dari bahan bonsai serut sahabat ya ini udah saya konsep gerak dasarnya terus udah saya sharing juga ke sahabat hampir beberapa kali sahabat ya Nah di video kali ini saya akan melakukan seleksi terus mentahap dari percabangan-percabangannya sahabat ya boleh dilihat ini kalau masalah kesuburan ini luar biasa subur sahabat dengan media tanam yang suka saya share ke sahabat dari mulai pupuk kandang pupuk kompos terus sekam pasir tanah sahabat ya ini cocok dengan berbagai bahan bonsai yang saya program sahabat sebelum melakukan aktivitas mentahap dari bahan bonsai serut ini doa terbaik buat sahabat semua disana mudah-mudahan soh diberikan kesehatan diberikan rizki yang halal dan barokah mari kita lanjutkan sahabat kalau melihat kondisi bahan bonsai seperti ini ini perlu kita lakukan tahapan sahabatnya kalau kita biarkan terus kita tidak konsep ke arah yang lebih baik ini nanti akan terbengkalai sahabatnya jadi program yang kita lakukan akan sia-sia jadi disini saya akan melakukan tahapan sahabatnya seperti ini percabangan yang ada di sini sahabatnya ini sangat bagus saya akan menggunakan cabang yang ini sahabatnya nantinya akan saya gunakan ini pembesarannya juga sudah maksimal tapi untuk kawat tidak akan saya lepas dulu sahabatnya ini akan saya pres dulu disini dari percabangan yang ini sahabatnya seperti ini nanti untuk yang bawah ini akan saya arahkan sahabatnya ke arah sebelah sini pakai kawat sedikit sahabatnya untuk yang ini sahabatnya akan saya arahkan walaupun kecil ini akan saya arahkan sahabatnya karena kalau dibiarkan membesar nanti kedepannya kita kesulitan sahabatnya karena bonsai serut kayu yang cukup keras jadi kita harus mengarahkannya sahabatnya seperti ini akan saya arahkan ke bawah sahabatnya akan saya liukkan secara ekstrim seperti ini biar nanti dari tap tap itu ada sahabatnya kalau untuk yang ini cukup seperti ini sahabatnya kita arahkan untuk percabangan percabangan yang tumbuh di batang kita hilangkan sahabatnya seperti ini kita hilangkan nah untuk yang ini akan saya lakukan tahapan sahabatnya yang ini akan saya tahap disini seperti ini sahabatnya terus yang ini juga akan saya perpendek terus yang ini pembesarannya sudah maksimal saya tahap biar nanti dari percabangan ini ada tap tap sahabatnya ini kan sudah membentuk tap tapnya di percabangannya sudah banyak sahabatnya sudah lengkap ini sudah bagus kan sahabatnya sudah ada percabangan percabangan yang ini juga sama akan saya tahap kalau untuk yang ini akan saya kasih kawat sahabatnya biar ada pemecahan anak cabang sahabatnya seperti ini sahabatnya kita liukkan seperti ini seperti ini kita kurangin daun-daunnya kalau kita tidak lakukan secepatnya ini nanti akan terhambat sahabatnya nah untuk yang belakang ini sudah background belakang ini sudah bagus sahabatnya sudah terkonsep dengan sempurna jadi tinggal kita press press sahabatnya seperti ini kita press terus dahan-dahan yang agak sedikit mepet ke batang kita kurangin sahabatnya seperti ini kita press biar nanti semakin rimbun sahabatnya nah disini kita press semakin rimbun terus dari percabangannya ada sahabatnya jadi mata-mata tunasnya nanti muncul dengan apa dengan kerapatan ranting sahabatnya akan saya arahkan pakai kawat sahabatnya yang ini ini pembesarannya sudah maksimal ke arah mahkota sahabatnya kita press di sini sahabatnya kita press di sini sahabatnya kita press di sini sahabatnya bonsai selut ini kalau kita tahap terus daunnya boleh dilihat di video sebelumnya yang saya upload beberapa hari kemarin sahabatnya bisa mengecil sahabat sebesar kuku juga enggak ini ini belum saya program jadi daunnya masih besar sahabatnya boleh dilihat nah ini untuk background belakang ini udah bagus sahabatnya saya menumbuhkan cocok dengan harapan yang saya harapkan sahabatnya tumbuh di sini tunas dari dari percabangan yang ini sahabatnya bagus jadi ada background buat belakang yang dahan kedua sahabat jadi kan dahan ke-1 nanti yang kedua yang ini sahabatnya ada dua bagus dan saya arahkan pakai kawat sahabatnya biar saat membesar ya ada gerakan sahabatnya Hai kebesarkan aja dulu karena ini tunasnya masih tunas muda sahabatnya Hai masih rawan kita sesuaikan dengan arah kawat sahabatnya kalau berbicara bonsai berbicara program sahabatnya jadi kita harus pintar-bicara Hai memilihkan memilah percabangan yang kita gunakan sahabatnya Hai sangat bagus seperti ini kan sekarang background belakang dari kekosongan yang ini ada sahabatnya mengikuti alur cabang yang bawah jadi sekarang konsepnya udah jelas sahabatnya sudah bagus ini biarkan membesar Hai di los sahabatnya kalau yang ini tadi udah saya pres biarkan di pres dulu karena pembentukan dari percabangan ini sudah nyampe ke anak cabang sahabatnya jadi kita biarkan ini harapan yang saya harapkan yang muncul tunas disini sahabatnya bagus karena kita program makhluk hidup tanaman hidup jadi pasti Hai pertumbuhan itu akan muncul sahabatnya akan ada dan kita harus melakukannya seperti ini sahabatnya seperti ini udah saya lakukan muncul tunas sesuai dengan harapan sahabatnya saya arahkan dulu ya nanti dari gerak dasarnya itu ada sahabatnya secara keseluruhan akan saya arahkan dulu ke atas sahabatnya biar mengejar sinar matahari nanti setelah besar terus kita cari pemecahan anak cabang lagi sahabatnya kita lakukan terus seperti itu ini hasil dari stek sahabatnya hasil dari stek ini bagus hasilnya dari program yang saya lakukan sahabatnya karena kalau melihat bonsai seperti ini dengan pertumbuhan yang sahabat boleh saksikan tadi subur ini sangat enak sahabatnya buat kita untuk memprogram ke arah selanjutnya sahabatnya ini sahabat sudah saya lakukan dari tahapan membuat bonsai serut sahabatnya ini ukurannya enggak enggak lebih dari 30 cm sahabatnya saya ini hasil dari stek terus saya program beberapa adalah ini satu tahun hampir dua tahun sahabatnya baru sebatas ini apapun dari bahan bonsai yang kita program kita harus lakukan seperti ini sahabatnya yang udah tadi saya jelaskan titik tumbuh disini bagus muncul tapi yang disini tadi titik tumbuhnya terlalu mepet ke arah sebelah belakang sahabatnya seharusnya ada titik tumbuh disini jadi percabangan yang ini ada dua sahabatnya ini seperti ini udah saya lakukan kalau untuk mengisi background yang kekosongan yang ini kita bisa nanti cari titik tumbuh dari percabangan ini sahabatnya kita agak sedikit arahkan biar dari background yang kosong ini terisi belum lagi nanti ada cabang ini kita agak naikkan sahabatnya nanti juga dari dari arah yang ini akan terisi sahabatnya seperti ini udah saya lakukan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terus sedikit penjelasan yang saya sampaikan ini seputar tahapan membuat bonsai serut sahabatnya bisa menginspirasi bisa bermanfaat buat sahabat semua di sana yang membutuhkan informasi seputar bonsai saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabilahi taufiq wal hidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!